Informasi berikut pemirsa Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Utara gelar sosialisasi jadwal dan tahapan seleksi calon anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Utara gelar sosialisasi berdasarkan Keputusan KPU No. 71 Tahun 2023 tentang jadwal dan tahapan seleksi calon anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara periode 2023-2028 Anggota timsel calon pendaftaran KPU Provinsi Sulut Livi Alo mengatakan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Utara Saat ini ya hari ini sudah dibuka pendaftaran untuk seleksi calon anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara tahun 2023-2028 ada beberapa persyaratan yang wajib untuk dipenuhi oleh calon peserta tetapi secara garis besar yang pertama adalah warga negara Indonesia kemudian berusia minimal 35 tahun dan nantinya ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang ada yaitu pendidikan terakhir minimal serata 1 atau S1 kemudian ada surat kesehatan, ada beberapa dokumen lain yang harus dipenuhi tetapi yang juga wajib diingat pada tahap seleksi periode ini itu mewajibkan peserta untuk memasukkan persyaratan bukan hanya secara manual atau memasukkan hard copy tetapi juga memasukkan persyaratan itu di dalam aplikasi nama aplikasinya Siakba, nanti mungkin itu ada penjelasan yang lain lagi ya dimana mereka wajib memasukkan atau mengunduh dokumen-dokumen yang memang dipersyaratkan di dalam aplikasi tersebut setelah kemudian mereka memasukkan aplikasi atau mengunduh dokumen tersebut di dalam aplikasi Siakba ini akan pada akhirnya ada tahapan untuk print out dokumen yang sudah diunduh setelah print out dari dokumen tersebut itulah yang nanti akan dibawa ke sekretariat tim seleksi di Hotel Area Duta ini untuk diterima oleh pihak sekretariat ya jadi dokumen itu bukan dokumen yang berbeda bukan berarti mereka mengunduh dokumen itu untuk disiap berbeda dengan yang mereka harus print out lagi dari rumah tidak, yang dimasukkan di sini adalah dokumen yang diprint out dari hasil mereka mengunduh di aplikasi nantinya akan ada 10 nama bakal calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara yang akan dikirimkan ke KPU Republik Indonesia Tim Liputan Kawanwa TV